Halo semua, balik lagi dengan gue Adri di review snare drum yang kedua ini Yang kedua gue akan mendemokan snare yang cukup jarang kayaknya beredar di Indonesia ya Snare ini adalah keluaran Tama, ukurannya 13x6,5 dan shellnya adalah stainless steel Snare apa? Ayo Betul, ini adalah snare Tama Signature snare dari John Blackwell Ini model discontinue, tapi suaranya ajib banget Banyak orang yang meng-compare snare ini dengan snare Joy Jordison, keluaran Pearl, dengan spek yang sama menurut saya Tapi buat saya snare ini punya tempat di hati saya, berbeda dengan snare Joy Karena suaranya juga sedikit berbeda dan mungkin karakternya berbeda juga kali ya Tapi hampir sama sih, yaudah lah Jadi snare ini adalah snare keluaran Tama Snare yang keluaran beberapa tahun lalu, John Blackwell sendiri sekarang udah pindah ke Hendrix drums ya kalau nggak salah ya Saya juga lupa, tapi yang pasti snare ini waktu John Blackwell masih di Tama Tama mengeluarkan Signature snare ini dengan spesifikasi yang menurut saya murah sepertinya Tapi suaranya tidak murahan Bawaan dari head, eh sorry, head bawaan dari snare ini adalah Mungkin Remo Ambasador waktu itu, tapi saya udah ganti jadi Remo Black Suede Itu bisa kalian lihat sendiri disini Remo Black Suede Dan bawahnya tetap pakai Remo Ambasador Hezi Snappingnya saya pakai Star Classic, bawaan juga dan snare ini Made in Japan Jadi buatan Jepang snare ini Fitur dari snare ini adalah dia punya 1, 2, 3 air hole yang bisa kalian lepas disini Tinggal diputar, lalu dilepas Tapi sekarang saya nggak akan lepas, karena saya lebih suka settingan yang seperti ini Bisa dilepas Dan kita-kita standarnya yaitu roll off Dan di sale-nya ini kalian bisa lihat ada logo JB, yaitu John Blackwell Bukan Justin Bieber ya, beda Dan disini ada logo John Blackwell juga, JB Dan hardware-nya ini kalau nggak salah warnanya black nickel hardware Tapi karena sudah berumur ya lumayan lah, coak-coak Bapak-apak lah, ini suaranya masih terakhir Kita tes aja suara snare-nya Ini ada di posisi medium Tuning medium Wow Wow Suaranya keras Loud Sama aja ya, loud sama keras Dan artikulasinya lumayan jelas Jelas Dan pitch-nya sangat tinggi karena saya tunggu tinggi juga Jadi snare ini adalah snare yang sangat cocok untuk musik-musik yang membutuhkan snare yang tinggi mungkin Saya juga akan tahu Karena sekarang musik bisa dimodifikasi kemana aja Nah sekarang kita coba tuning ball Nah satu putaran lebih rendah Ini kalau kita pakai Ini Suaranya akan Saya nggak pakai big fan snare drum loh Saya cuma pakai kertas nih Taruh aja begini, suaranya jadi gemuk sekali Wauw, wauw Sinar ukuran 13,6,5 itu pas banget untuk segala macam tuning range Karena dengan ketebalan seperti ini, kalian tuning low, kalian taruh kertas seperti ini aja Sudah low dan fat sekali suaranya Kalian nggak butuh big fan snare drum Anda butuh kertas nih Dan bayangkan kalau kalian pakai aksesoris yang memang khusus untuk itu Seperti big fan snare drum Itu pasti bakal lebih keren lagi suaranya Oke sekian informasi tentang snare ini dari gue Semoga bertemu di review-review berikutnya Terima kasih